Apalagi Pak Ketua minta Satuan Tiga, buka aja Pak. Saya sudah sampaikan di rapat Isulun Satu kemarin, dan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden pada rapat kemintaan pertama Pak. Kurangi kegiatan yang sifatnya, apa namanya, seremonial. Setuju tuh Pak. Masa kita duduk enak di sini di ruang AC Pak? Makan enak Pak. Kita gak mikirkan itu, rakyat di desa itu makan susah Pak. Rumahnya gak jelas Pak. Pencariannya gak jelas Pak. Kita harus tanggung jawab itu Pak. Dunia akhirat itu Pak. Maka mohon Pak Lasarus sebagai Ketua, saya hormat dengan beliau, saya kenal baik semuanya di sini. Mohon bantu saya Pak. Kita inilah kerjasama demi merah putih Pak. Terima kasih. Dan terakhir saya bawa pantun satu Pak, biar enak nih. Ini pantun udah ditulis Pak, gak ada baca nanti marah yang nulis Pak. Pergi ke Telaga Sarangan bersama-sama. Naik kereta Bima dari stasiun kota. Mohon bimbingan para anggota Komisi 5 dan pimpinannya. Semoga kita bisa bekerjasama untuk negeri yang tercinta. Saya kata itu Pak Ketua, pimpinan, saya taruh hormat dengan para anggota. Mohon sekali lagi bimbingannya. Saya tidak pernah ganti nomor handphone Pak, kalaupun nanti belum diangkat ya mungkin lagi rapat atau apa, tapi pasti saya balas Pak, WA saya dan sebagainya. Saran boleh tidak mesti secara langsung Pak, WA boleh di mana seboleh Pak. Intinya kita bekerja, sekotanya naga, sisa hidup kita ini kita darmah batikan untuk merah putih Pak. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan yang oke buat Pak Menteri Desa ini, Pak Yandri Suwanto. Pak, ini kita di DPR ini kan bareng-bareng kita ini, puluhan tahunnya. Ini yang di depan ini Pak Ara dengan Pak Yandri ini, pendekar sebetulnya Pak di DPR ini. Ya sudah paslah ditunjukkan jadi Menteri ya. Dan yang di belakang sana ada Pak Fahri ya. Siapa yang tidak kenal beliau. Ya kan? Apalagi dulu dalam Bapak Pansu Senturi dulu. Wah ini pendekar semua ini. Jadi mudah-mudahan kolaborasi Menteri, Wakil Menteri ini menjadikan sesuatu yang baru ya, yang dalam langkah kemajuan Indonesia. Pak Yandri, saya termasuk, yang tadi saya menangkap nih, Pak Yandri bicara enggak soal dana desa ini. Ternyata Bapak bicara juga. Inilah Pak yang selama bertahun-tahun kami di Komisi 5 ini, yang boleh kami bilang tidak selesai kita diskusinya.